Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Niaga TV Berjumpa lagi dengan saya Hamzah Eshan Dalam program terbaru Di Niaga TV Yaitu Cerdas Membangun Bisnis Makanan Halal dan Toyib Bersama Bapak Doktor Asep Rusmana Assalamualaikum Pak Asep Waalaikumsalam Terima kasih sebelumnya Pak Asep Hadir di studio Niaga TV Berbagi inspirasi bersama Niaga TV Pastinya Pak Pemirsa Niaga TV Pak Asep disini merupakan akademisi Pernah duduk di Fakultas Kedektoran IPB Dalam Kedektoran Hewan Dan juga beliau pernah aktif Sebagai salah satu manajer Di sistem manajemen makanan Di KFC Dan juga pernah juga Di Indofood juga Pak Di standar makanan Dan setelah itu Beliau juga pernah Aktif di industri Pemotongan Hewan Hewan Khususnya ayam disini Pak Nah memang disini Pemirsa Niaga TV Menarik sekali Jika kita Mengulas mengenai Makanan-makanan Utamanya Yaitu Halal dan Toyib Karena mungkin Banyak pemirsa Niaga TV Di rumah Yang ingin berbisnis makanan Bahkan sudah berbisnis makanan Namun tidak mengetahui Apa sih Makanan seperti apa sih Yang bisa disebut sebagai Makanan yang Halal dan Toyib Nah pemirsa Niaga TV Kita akan langsung simak Penjelasan dari Bapak Asep Lusmana Mengenai Cara cerdas Membangun bisnis makanan Halal dan Toyib Baik Pak Terima kasih Mungkin saya sedikit cerita Mengenai pengalaman ya Pak Pengalaman saya Selama ini Di industri makanan Terutama Alhamdulillah Bisa menimba ilmu Di perusahaan Multinasional Company Seperti Kentucky Kemudian Berikutnya juga Saya pernah menimba Ilmu di Pusahaan Nasional Multinasional Indopood Ini mungkin saya mau cerita Sedikit Kenapa bisnis makanan ini Dikatakan Harus Halal dan Toyib Dan Sebenarnya Orang Islam Untuk berbisnis makanan Tentunya harus Mengikuti kaedah-kaedah Bukan hanya sekedar kita menyiapkan Makanan yang Layak makan saja Atau mungkin makanan yang Misalnya Yang penting jadi makan Yang penting jadi makan Tidak seperti itu Mereka perusahaan besar Seperti KFC Kemudian perusahaan-perusahaan Restoran yang lain Kemudian perusahaan Nusisi makanan Menghasilkan Makanan-makanan yang dijual Di retail-retail Itu mereka punya cara Punya 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 cara Bagaimana agar bisnis makanannya Tetap Halal Tetap Toyib Tetap Tumbuh Nah itu mereka punya cara Dan Kita Mungkin sebagai Mungkin pemirsa yang di UKM Mungkin Atau pemirsa yang sudah Begerak di bidang industri makanan Yang mungkin sedang tumbuh sekarang Atau mungkin pemirsa yang sedang Misalnya Sedang menjajaki Bisnis franchise Itu banyak yang kita jalankan Bagaimana kita membangun Dengan konsep Halal dan Toyib Tidak mudah memang Tapi tetap Coba saya sampaikan Sedikit cerita Waktu saya di Fastfood seperti KFC Itu jelas-jelas Bahwa Perusahaan-perusahaan sebesar itu Tidak Tidak memudahkan Atau tidak Tidak menggampangkan Bahwa Makanan itu jadi begitu saja Banyak sekali tahapannya Dan salah satunya saya Disana Adalah bertugas Sebagai Ya kata sederahannya sih Nyicip ya Jadi kita misalnya Kita kan Waktu itu Restoran Lebih dari satu Jadi Kita harus memastikan Makanan Itu tetap hal dan Toyib Itu di seluruh Outlet Seluruh restoran Jadi Konsep yang dibuat adalah Kita membangun sistem Nah sistem adalah Salah satu cara Mencerdaskan Membangun bisnis Dengan sistem Satunya Jadi Kita membuat Bagaimana Supaya Produk-produk Yang dikeluarkan Atau mungkin Yang dihasilkan Atau yang dijual Oleh restoran itu Sama Kita dengan cara Membuat sistem Dan kita Tidak mungkin Misalnya Saya Sebagai seorang Quality Assurance Sebagai penjamin mutu Berada di setiap outlet Mungkin Salah satu cara Cerdas kita Membangun itu Dengan sistem Bagaimana Supaya orang Tetap dengan Tanpa keberadaan saya Mereka itu Berproduksi Sesuai dengan Keinginan kita Itu di restoran Seperti itu Kurang lebih Dengan cara Nyicipin Dengan cara Mendatangi Dengan cara Melakukan pemeriksaan Rutin Berkala Dengan cara Menetapkan Standar-standar Bahan baku Yang diterima Dengan cara Menetapkan Standar-standar Produk jadi Yang dikeluarkan Seperti apa Kemudian Standar-standar lain Yang mungkin Mendukung Seperti standar Pelayanan Sharebase Dan segala macam Yang kedua Tadi Disampaikan Bahwa saya Pernah di Salah satu Unit bisnis Indopood Tepatnya Yang memproduksi Minyak goreng Di Moli Di situ Saya juga Sebenarnya Sama fungsinya Karena saya Juga diminta Untuk masuk itu Ya sama fungsinya Bagaimana Cara Agar produk-produk Yang dikeluarkan Oleh Indopood Terutama Minyak goreng Itu bisa Standar Konsepnya Sama Kita ada Standarisasi Ada sistem Yang dibangun Di situ Dan sekarang Alhamdulillah Standarisasi itu Sudah dibuat Sedemikian Rupa Sedemikian mudah Untuk dipelajari Asalkan Ada keinginan Untuk menerapkan Itu di bisnis Kita Sekelas UKM pun UKM Atau sekelas Warung kecil pun Sekelas Warung Tegal Misalnya Untuk Makanan-makanan Yang mungkin Menurut kita Mungkinlah Menerapkan Standar Itu bisa Diterapkan Karena standar ini Apa Standar ini Tidak tergantung Siapa yang menggunakan Tetapi Sudah baku Penyesuaian Di besaran pengalaman itu Mudah-mudahan Saya bisa Menyampaikan Berbagi Dengan Teman-teman Di UKM Teman-teman Di industri makanan Mudah-mudahan Dengan acara ini Bisa punya Manfaat Lebih baik Alhamdulillah Kita berbagi Semoga bermanfaat Dan Kita akan Coba Menyampaikan Secara Satu persatu Supaya Bisa diikuti Oleh Pemirsa-pemirsa Yang mungkin Ada yang dari Atau yang baru Memulai Gimana caranya Baik Sedikit pengalaman Cerita pengalaman Mengenai Pengalaman-pengalaman Pak Asep Ketika dulu Terjun di Salah satu Tempat makan Yang memang Sudah Menjamur Dan juga Di salah satu Produsen makanan Terbesar di Indonesia Ini mungkin Bisa Kita galih Kita berbagi Dengan pemirsa Niaga TV Di rumah Bagaimana Sistem-sistem Yang ada Di tempat mereka Mungkin Di Teman-teman kita Di UKM Ada yang Belum mengerti Mengenai sistem-sistem Tersebut Kita akan berbagi Mengenai Hal-hal tersebut Ini saya lihat Beberapa Kasus Misalnya Banyak UKM Yang Memiliki Kasus-kasus Yang Ternyata Sebenarnya Kita bisa ikuti Kasus-kasus Ada UKM Yang tidak Registrasi Terhadap Regulasi Tidak paham Regulasi Itu Saya rasa Bisa Kita Ambil manfaat Di forum ini Baik Pak Berbicara Mengenai Sistem Makanan Pak ya Tentunya Sebenarnya Agama kita pun Dalam hal ini Masalah makanan Juga sangat diperhatikan Pak ya Betul Karena itu Harusnya Orang Islam sendiri Paling menguasai Pak ya Cuman mungkin Banyak yang Meninggalkan Dan belum Memakai Sistem-sistem Tersebut Menurut Bapak Kenapa Makanan itu Harus halal Dan toyip Ini mungkin Tidak terlepas Dari Syariat kita Dari sisi Bahwa Dijelaskan Dalam Al-Quran Kita akan bahas Secara detailnya Kenapa Sebab-sebab Bahwa Ini yang harus Kita pahami dulu Dalam Beberapa surat Seperti Al-Ma'idah Ayat 62 Itu dijelaskan Kemudian Al-Mu'minun Ayat 51 Kemudian Al-Baqarah 168 Itu dijelaskan Ada Bahan makanan Yang Tidak boleh Kita makan Tidaknya Bisa Nazis Atau memang Tidak layak Untuk Dijual Karena haram Dijual Itu Jelas disitu Disampaikan Ada beberapa Makanan Bahan Bahan-bahan Yang tidak boleh Kita jual Satu Terkait Bangkai Oke Kedua Terkait Terkait Dengan Darah Ketiga Terkait Dengan Babi Keempat Terkait Dengan Hewan Yang disembeli Tetapi Atas Nama Selain Allah Mungkin itu Sebagai gambaran Awal Bahwa Bisnis makanan Bagi orang Yang mau bisnis makanan UKM Jangan Coba Coba Jual Itu Oke Nah Pak Kelebihan Dari kita Berbisnis Makanan Halal Dan Tojep Sendiri Itu apa Ini menarik Menarik Dari sisi Bahwa Kita coba Lihat Konsumen Sekarang Yang sedang Berkembang Adalah Muslim Beterbukti Di industri Fashion Di industri Makanan Di industri Online Yang berbau Muslim Itu Alhamdulillah Dengan Banyaknya Dukungan Dari sisi Misalnya Orang banyak Mengaji Sekarang Orang banyak Taklim Sekarang Orang banyak Kembali Hirah Punya semangat Jadi banyak Yang mulai sadar Zaman ini Beberapa Coach Beberapa Orang Mengkonsepkan Bahwa ini adalah Kejayaan Muslim Sehingga Produk-produk Yang terkait Dengan Muslim Insya Allah Silaku Apalagi Kalau kita Misalnya Mau jualan makanan Kalau kita Jualan makanan Yang gak halal Dan toyip Ya jangan Jangan Jaman ini Itu jaman Sebelumnya saja Tapi jaman ini Jaman yang Orang Meminta Saya harus Pasti Atau harus Aman Oh iya Makanan ini halal Oh makanan ini Toyip Sehingga Masyarakat Muslim Dengan melihat Warung ini halal ya Warung ini toyip ya Berarti dia akan Pede Akan masuk dengan Begitu Oh saya mau beli Di tempat itu Itu jamannya sekarang Saya punya Klien Akikah 2009 Berkembang Kenapa Karena bisnis Akikah Bisnis Muslim Berkembang sekarang Sampai perbulan 1000 ekor kambing Itu bisa Karena memang Masaknya ini sekarang Kita bangun Bisnis Bisnis yang Terutama dengan Halal dan toyip Mungkin itu yang Saya kasih Baik Pemirsa Nekadifi Memang Jika kita berbicara Halal dan toyip Bahkan bukan hanya Orang Muslim saja Yang merasa aman Bahkan orang di luar Non muslim tersendiri Pun merasa aman Ketika dia makan Makanan-makanan Yang halal dan toyip Karena memang Sudah dibuat Dalam proses Yang memang Benar-benar halal Seperti itu Pak Baik Pemirsa Nekadifi Kita masih akan Berbincang-bincang Kembali Tentunya Jangan kemana-mana Tetap di Niaga TV Baik Pemirsa Nekadifi Kembali lagi Di Cerdas Membangan bisnis Halal dan toyip Baik Pak Asep Ya Pak Kita masih Berbicara Mengenai Urgensi Halal dan toyip Pentingnya Berbisnis Halal dan toyip Baik Bisa dideskati Lebih lanjut Mengenai pentingnya Tersebut Pak Saya tadi Sesi sebelumnya Cerita Bagaimana Pentingnya Bahwa Kita harus berbisnis Halal dan toyip Dan saya tekankan Di sini Kembali Bahwa Saat ini Zamannya Konsumen muslim Itu Paham Akan kebutuhan muslim Dimana dia beli Fashion Fashion yang Memang Sesuai standar muslim Dia beli makanan Yang memang dia paham Bahwa makanan Yang dia beli Harus Halal dan toyip Dan Dia paham Walaupun sekarang Mau menjalankan Bisnis Atau transaksi Itu Mereka Sebagian bedak Sudah Belajar Memahami Saya tidak mau pakai Ribak lagi Saya tidak mau pakai Lagi Kerjasama yang Sifatnya konvensional Makanya Kajian-kajian Atau taklim Terkait Pikimu Malah Di mana-mana Ada Di komunitas-komunitas Berkembang dengan baik Artinya Kalau kita Yang mau Misalnya Berbisnis di makanan Inilah saatnya Kita Memberikan yang terbaik Buat umat Dari sisi Tidak hanya terbaik Bahwa Makanan itu Disukai oleh kita Atau makanan itu Memang Kesukaan kita Yang mau jualan Bukan Justru disini Esensinya adalah Apapun yang kita jual Apapun yang kita berikan Kepada konsumen Konsumennya bisa Beli di warung Atau beli di Restoran Atau bahkan Tetangga kita Kita harus pastikan Apa yang diberikan itu halal Nah ini Jamannya sekarang begitu Makanya Ini sangat penting Buat industri makanan Bahkan Nanti saya akan cerita Bagaimana Bahwa Pemerintah pun mendukung itu Pemerintah sudah keluarkan Satu regulasi Terkait halal Itu tahun 2014 Dan itu berupa Undang-undang Artinya Secara regulasi Lima tahun kemudian Setelah 2014 Artinya 2019 Halal adalah Wajib Oke Itu merupakan salah satu Di undang-undangkan Ya itu dukungan pemerintah Terhadap Kondisi zaman sekarang Kondisi zaman ini Zaman dimana Semua minta kepastian Dari sisi orang muslim Minta pasti halal Makanannya Orang ini Minta pasti halal Nah itu Kepastian-kepastian itu dibuat Pada zaman-zaman ini Apalagi kondisi Masyarakat ekonomi asian Di mana Semua orang bisa Menjual Produknya Makanannya Di negara lain Baik di Misalnya Brunei bisa menjual di Indonesia Indonesia bisa menjual di Brunei Kemudian Malaysia bisa jual di Indonesia Itu kan Satu Satu transaksi yang Kalau kita tidak Pastikan Itu bisa membuat Apa Hubungan Dengan makanan itu Bisa Dalam arti bisa Tidak tercapai Misalnya Bisa jadi Bisa jadi misalnya Negara lain menjual produk Kepada kita Tidak jelas halalnya Bisa kan Bisa jadi misalnya Negara lain Walaupun dia negara muslim Tetapi menjual ke Indonesia Yang dimana Indonesia adalah Di atas 80% muslim Mereka menjual Sesuai dengan standar mereka Padahal Konsumen Indonesia Sudah jelas konsumennya Dan muslim Oleh sebab itu Bentuk dukungan permintaan Tadi sudah betul Bahwa mereka Undang-undang harus dibuat Untuk mengatur Bagaimana Peredaran makanan Bagaimana kita bisa menerima Bagaimana kita Orang sini bisa Atau orang lain Mau kita Oh Indonesia Apa ya regulasinya Atau Apa yang membuat Saya bisa jual Indonesia Oh kalau salah Oh saya harus bikin Makan halal Seperti itu Nah itu Hari ini Tahun ini Zaman ini Sudah waktunya Sudah menjadi gaya hidup sendiri Betul Dari sisi syariat Itu sudah dari dulu Bahwa syariat Menyampaikan bahwa Kita harus makan makanan halal Dan baik Itu sisi syariat Dan mungkin Sebagian orang Tidak begitu Bukan tidak begitu peduli Tapi tidak begitu Aware Terhadap itu Karena mereka juga Mungkin Yang mereka tahu Yang namanya mungkin halal Hanya sebatas Hewan itu disembeli Oke Dengan putus Tiga saluran Kemudian membaca basmalat Itu selesai halal Kemudian Mereka hanya tahu bahwa Mungkin Mereka taunya bahwa Saya tidak boleh makan Barang haram misalnya Babi Sepanjang saya tidak jelas Melihat babinya Saya tidak makan Maksudnya Dengan Tidak mungkin lah Orang muslim Dengan ada babi Langsung makan Tidak mungkin kan Itu jelas Atau misalnya Ada bangkai Kemudian kita makan Tidak mungkin kan Kita sudah tahu semua itu Tetapi Zaman ini Zaman proses Yang bisa mengubah Suatu bahan Suatu bahan Dari yang mungkin Katakanlah misalnya Bahan itu adalah bangkai Kemudian dijual Kepada orang lain Diubah menjadi bukan bangkai Kan kita tidak tahu Konsumen Nah disitulah Butuh kenyamanan Butuh ketenangan Butuh kepastian Sehingga pemerintah Dalam hal ini Sebenarnya sudah mendukung Banyak untuk umat islam Bahwa Pemerintah akan menjamin Semua produk Yang halal Wajib bersertifikat halal Halal Artinya dengan ada jaminan itu Kita jadi Oh yang penting kita lihat aja Lebih safety Dan yang tidak halal Tidak mungkin dijual di Indonesia Kalaupun dijual Mungkin ada regulasi khusus Regulasinya misalnya Dijual di tempat tertentu Itulah penting dari sisi Menjemen Baik Pak Kita tahu sekarang Masyarakat Ketika melihat produk Tidak ada logo halalnya Akan khawatir Oh ini masakan apa Oh ini bahan-bahannya apa Bahkan saat ini Memang masyarakat kita Ada beberapa Bagian dari Komunitas masyarakat Yang sampai melihat Bahan-bahannya apa saja Sampai setelah itu Tapi sampai komposisi Sampai komposisinya Dilihat juga Jadi memang disini Ada kesadaran tersendiri Dari masyarakat Mengenai pentingnya Makanan halal Nah pak Berbicara mengenai Halal dan toyib Kita sering mendengar Seperti itu pak Cuman Yang dimaksud Makanan halal dan toyib Sendiri Kita kadang-kadang Kurang mengerti Seperti yang tadi Bapak-bapak kan Bahwa halal toyib Hanya jadi Sebelihannya Bahwa halal toyib Bukan bangkai Nah itu Kita belum mengetahui Seberapa jauh Mengenai maksud Dali halal dan toyib Itu sendiri pak Kita akan membahasnya lagi pak Tentunya Setelah pesan-pesan berikut ini Buat membagi Pemirsa Niaga TV Jangan kemana-mana Tetap di Niaga TV Baik Pemirsa Niaga TV Kembali lagi Di Cerdas Membangun Bisnis Makanan halal dan toyib Bersama Bapak Ashab Prusmana Pak Tadi kita sudah Membahas mengenai Pentingnya makanan halal dan toyib Nah Saat ini kita ingin mengetahui Yang dimaksud halal dan toyib Itu sendiri apa sih pak Oke Terima kasih pak Mungkin sekilas Coba saya bacakan Terkait dengan Kaida syariah Kenapa sih Dimanakah kita diwajibkan Bahwa kita harus Halal dan toyib Jadi dalam Malabat Kuro 168 Saya akan bacakan Terjemahannya Hei sekalian manusia Makanlah yang halal Lagi baik Jadi penekanannya Halal lagi baik Dari apa yang terdapat di bumi Dan janganlah kamu mengikuti Langkah syaitan Artinya kalau kita tidak Makan makanan halal dan baik Maka kemungkinan kita bisa ikuti Langkah syaitan Karena sesungguhnya Syaitan adalah musri yang nyata bagi Itu di Al-Baqarah 168 Kemudian di Al-Muminul 51 Sama Menegaskan lagi Bahkan ini Dihirmankan Allah kepada Rasul Wahai Paya Rasul Makanlah dari makanan yang baik-baik Dan kerjakanlah amal yang soleh Nah disini Kenapa kata ini digabungkan Makanan yang baik Dan amal yang soleh Makanan yang baik Bisa membuat amal soleh muncul Makanan yang baik Bisa membuat Amalan soleh kita Dikerjakan dengan baik Jadi makanan yang baik Ini konsekensinya adalah Amal kita jadi baik Amal kita jadi baik Kemudian kita tidak mengikuti langkah Syaitan Terkait dengan Yang tidak halal Kemudian di Al-Ma'idah 62 Saya bacakan lagi Dan kamu akan melihat Kebanyakan dari mereka Orang-orang Yahudi Bersegah membuat dosa Termusuhan Dan memakan yang haram Sesungguhnya Amat buruk Apa yang namanya kerjakan itu Ini Al-Ma'idah 62 Ditegaskan disitu Bahwa memakan yang haram itu Adalah pekerjaan Dari orang-orang yang Yang sah Yang bersegah membuat dosa Dan ditegaskan lagi Di dalam hadis Syriwayat Muslim Bahwa Rasulullah S.A.W.T. Pernah bersabda Sesungguhnya Allah maha baik Tidak menerima Kecuali yang baik Jadi itu penekanan Kemudian ditegaskan lagi Hai Rasul Makan makanan yang baik Itu di surat Al-Mu'minul 51 Yang tadi Kemudian Al-Baqarah Ditekanan lagi Bahwa Apa Hai orang-orang yang beriman Makanlah diantara Rezeki yang baik-baik Jadi Jadi kata-kata Halal To'yib Halal To'yib Selalu bergantung Jadi kita tidak Mungkin dengan melihat ini Kita tidak hanya Orang Islam Orang Muslim Dituntut untuk menjadikan Makanan halal Dan to'yib Itu Kemudian bahkan Ibn Abbas Berkata Allah tidak menerima Salat seseorang Di dalam Kurutnya Ada makanan haram Artinya Ini sesuatu Yang luar biasa Makanan haram ini Efeknya Bukan duniawi saja Efeknya uhrawi Jadi Bukan hal yang main-main Bisnis makanan ini Ini bisnis dunia Bisnis dunia Dan uhrawi Bisnis dunia Dan akhirat Ketika kita menyediakan Makanan yang tidak halal Maka kita turut serta Membuat orang Membuat orang Jadi tidak soleh Membuat orang Mengikuti langkah-langkah setor Kalau itu terjadi Seperti itu Dan itu hanya Kesengajaan bagi kita Bagaimana Kalau misalnya Tidak sengaja Mungkin Allah bisa memberikan Apa namanya Pengecualian Tetapi kan Mudah Karena kita sudah tahu Yang halal mana Yang halal mana Jelas Memang ada beberapa Yang subhat Yang mungkin kita jelaskan nanti Nah Dari Penjelasan-penjelasan tadi Secara Kaedah Peraturan-peraturan Dari sisi Syariat seperti itu Kemudian dari sisi Regulasi pemerintah Ini Dan Kaedah-kaedah Misalnya dari Majlis Ulama Indonesia Itu dijelaskan Halal itu apa Halal itu Kalau dilihat dari katanya Adalah Halal Atau lepas Atau Tidak terikat Itu disampaikan di Masjid ulama Seperti itu Jadi Hal-hal yang boleh Dan dapat dilakukan Karena bebas Atau dia terikat Dengan Tuhan yang melarangnya Jadi Dengan halal Maka Dengan halal Maka kita bebas dari Keterikatan itu Kalau dengan haram Berarti Dianggap Kita tidak boleh makan Karena kalau haram Kita makan Nanti kita jadi begini Jadi begini Tapi kalau kita dengan Makan halal Kita jadi Jadi tidak ada Apa ya Sesuatu yang perlu Dihawatirkan Dengan halal itu Nah kemudian Dijelaskan lagi Bahwa makanan halal Adalah makanan Yang boleh dikonsumsi Karena tidak akan Membuat manusia Berbuat dosa di dunia Tadi kita sampaikan Tadi Di syariah tadian Bahwa Halal Tojib Lanjutannya Bisa ke langkah seton Lanjutannya bisa ke Masoleh Ketika kita makan Makanan halal Maka Makanan yang kita konsumsi Tidak membuat kita Membuat Terbuat dosa di dunia Dan akhirat Seperti itu Kemudian Tojib Ini kata-kata Tojib memang sederhana Kalau diterjemahkan Mungkin Sebagian menerjemahkannya Baik Tapi baik disini Banyak Banyak Definisinya Disini orang bilang Tojib ini adalah Lezat Bisa baik Bisa sehat Bisa menentramkan Ketika kita makan Jadi tidak khawatir Ini 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 Makanan haram bukan ya Ini makanan haram bukan ya Dan tidak ada khawatiran itu Karena halal dan tojib Ini makanan sudah busuk belum ya Ini makanan ini kadal luar sana Nah Itu pertanyaan itu kan Pertanyaan yang tidak menentramkan kan Artinya Kalau kita mampu Membuat orang tidak Bertanya seperti itu Maka bisa dikatakan Makanan itu tojib Jelas Tidak busuknya Jelas tidak kadal luar sana Jelas boleh dimakannya Makanya di dalam tojib ini Beberapa Penjelasan di majlis ulama Bahwa makanan ini Yang tidak kotor Dari sisi zatnya Tidak pada luar sa Tidak terkontaminan nazis Kemudian Bahkan Makanan ini bisa mengundang selera Gitu kan Untuk orang makan Kalau busuk kan Mengundang selera kan Tapi kalau tidak busuk Waduh Enak banget ya Bentuknya bagus Dan salah macam Dan salah macam Wah enak Itu bisa jadi Salah satu aplikasi Dari tojib Kemudian Sehat dan proporsional Dan aman Dari sisi gizi Mungkin Kalau kita konsumsi Misalnya Gorengan ya Gorengan Setiap hari Setiap jam Makan gorengan Jadi tidak proporsional Atau bahkan Misalnya kita Salah satu Yang sering saya lihat Yang sering saya lihat Di restoran Makan sepuasnya Makan sepuasnya itu Mendorong orang Berlebihan Makan lebih berlebihan Justru ini jadi masalah Nah justru itu Yang mungkin Dari sisi tojib Seperti itu Oke menarik sekali Pemirsaan Negativi Memang disini kita Dapat ilmu baru Pak ya Bahwa Ternyata Halal saja Tidak cukup Pak ya Bagi kita umat muslim Disini Pak Allah menyuruh kita Untuk makan yang Bukan hanya halal Tapi juga tojib Betul Dari segi zatnya Bahan-bahan makanannya Bahkan Tidak jamuran Mungkin Dan tidak kotor Kada luar Segala macam Memang disini Islam sendiri Sudah mengajarkan Betapa pentingnya Makanan yang halal Dan baik Pak ya Nah Pak Solusinya Pak Untuk solusi Agar kita bisa Menemukan Atau mendapatkan Makanan yang halal dan toib Atau Dari segi Bisnis Membuat makanan Halal dan toib Apa yang harus diperhatikan Kita tadi sudah paham Bahwa konsumen Meminta kita halal dan toib Bahkan syariat Sejak dulu meminta itu Kita memakan Makan halal dan toib Kita tadi sudah jelaskan Makanan halal dan toib Seperti apa Terus lalu lantas kita Bagaimana Bagaimana caranya Makanan-makanan Yang bagi industri makanan Atau bagi UKM makanan Kita menjual makanan Yang harus sesuai syariat Bagaimana caranya Itu jadi pertanyaan kita Apakah hanya sekedar Yang penting saya tidak menjual bangkai Atau hanya sekedar Saya yang penting tidak menjual babi Atau hanya sekedar Saya menyembeli Tapi dengan basmala Tidak menyembeli Tanpa basmala Atau Sekedar misalnya Saya tidak menjual Daging Anjing Itu sudah Kategorinya Bahwa saya sudah menjual Makanan halal dan toib Ternyata pak Perkembangan Industri makanan Restoran Bahkan itu sudah Masuk ke warteg Makanan-makanan Yang mungkin dianggap remeh Oleh orang Buktinya Banyak makanan Yang dikonsumsi Oleh anak-anak Dengan harga Cuma 500 perak Buktinya Banyak makanan-makanan Yang cuma harganya Mungkin cuma 1000-2000 perak Sudah masuk ke Anak-anak Di kota Maupun di pedesaan Dan Kalau sebagai muslim Tentu harus bertanya dong Apakah makanan itu Halal Harusnya seperti itu Kita Karena kita mengikuti Kaedah Kita harus bertanya juga Ketika makan di warteg Misalnya Apakah makanan yang di warteg itu Halal Oh iya halal Misalnya ada jawaban gitu Karena dia tidak jual babi Tidak jual bangkai Biasa lain macam Dari mana Anda tahu Bahwa daging ayam yang di warteg itu Tidak dari bangkai Dari mana kita tahu Bahwa misalnya Apa Bumbu yang digunakan itu Tidak mengandung Sesuatu zat haram Kan kita tidak tahu persis Dan kepastian itu tidak ada Kita nanya ke Yang jual Misalnya Yang Penjual-penjual makanan itu Saya tidak tahu Saya beli di pasar saja Saya beli di warung saja Dan itu Sesuatu yang tidak nyaman Sesuatu yang tidak meneramkan Dan yang tidak meneramkan Tidak boleh Kecuali kalau kita yakin Misalnya Oh saya tahu Orang ini menyembelihnya Baca basmala Dan saya tahu Orang ini menggunakan Bumbu-bumbunya Idal ini Nah ketika itu Kepastian itu ada Dan saya tahu Maka saya akan makan Makannya dengan aman Dan itu muncullah Muncullah ketentraman Muncullah sesuatu yang Membuat kita Makan dengan Tegak Dan tidak ada masalah Oh Tidak ragu lagi dengan itu Misalnya gitu ya Kemudian Solusinya apa Ya solusinya kita harus menciptakan Bagi industri makanan Bagi industri makanan Bagi ibu rumah tangga yang Mau Membuat makanan Buat para keluarganya Bagi warung yang Mau menjual makan-makannya Solusinya adalah Kita harus Memahami Bahwa Sebenarnya Yang dikatakan Halal dan toyip itu Lebih jauh lagi Dibandingkan yang Kaidah syarat tadi Misalnya gini Tadi dijelaskan Bahkan sampai Khalifah Umar bin Khattab Itu di Atar Meji Meriwatkan bahwa Khalifah Umar Berjualan itu Membarkan perintah Jangan berjualan di pasar ini Pada pedagang yang Tidak mengerti din Atau muamalah Artinya Orang yang Mau menjual Orang yang Mau Menjual makanan Dalam hal ini Paham betul Makanan yang dijual-jual itu Bagaimana supaya halal Bagaimana supaya toyip Dia harus paham betul Kenapa? Orang itu diperintahkan Saya mau berjualan Makanan gorengan Yang makan Bisa jadi muslim dan muslim Tapi kebanyakan muslim ya Bagaimana jual gorengan ini Supaya Saya tidak membuat Makanan ini tidak halal Bagaimana gorengan ini Membuat saya Tidak Menyebabkan Misalnya gorengan itu Tidak menyebabkan Dia jadi sakit Atau tidak toyip ya Kita harus belajar Dan itu diperintahkan Seperti itu Diperintahkan untuk mempelajari Semua yang terkait Dengan halal Dan tidak toyipnya Walaupun hanya sekedar Kita menjual Makanan yang kecil Misalnya Yang cuma jajanan pasar Seperti itu Itu kita harus Pastikan Kalau kita tidak memastikan Bahwa kita tidak berilmu di itu Bagaimana kita memastikan Hal itu berilmu Harus berilmu dulu Agama menyertakan seperti itu Baik Menarik sekali Pemirsa Negatif TV Mengenai perbincangan kita Pada kali ini Pak ya Utamanya mengenai Pentingnya Makanan yang halal dan toyip Dan saat ini Kita sedang memberikan solusi Kepada Pemirsa Negatif TV Memang Antara penjual Dan pedagang Penjual khususnya Pak Di sini Diharuskan Pak ya Untuk mengetahui agama Pak ya Karena ketika dia menyajikan Makanan-makanan Untuk konsumennya Dia mengetahui bahwa Barang-barang yang digunakan Memang sudah halal Seperti itu Pak ya Dia harus Memastikan bahwa Apa yang dijual itu Saya yakin itu halal Halal Itu ilmu yang harus kita cari Untuk di industri makanan Di bisnis makanan Yakin sampai yakin Sehingga kita Saya yakin Silahkan Ada jualan makanan halal Dan barang-barang toyip Mudah-mudahan orang yang makannya Bisa beramal selalu dengan baik Tidak mengikuti langkah-langkah setan Oke Nah baik Lari sekali Pak Kita akan lanjutkan Kembali Mengenai Solusi Untuk makanan halal Yang tulip Tentunya Setelah pesan yang berikut ini Jangan kemana-mana Baik pemirsa Nia Kartini Kembali lagi Di Cerdas Membangun Bisnis Makanan Halal Dan Toyip Pak Asep Tadi Kita sempat terhenti Ketika Berbicara sedikit Mengenai Solusi Bagi Masyarakat-masyarakat Atau pedagang Yang ingin Menjual makanannya Tentunya halal Dan toyip Bisa dilanjutkan Pak Mungkin penjelasannya Ini memang Menarik ya Mungkin untuk Sebagian orang Tidak menarik Karena memang Dianggap Bahwa Makanan Ini yang Biasa dijual oleh masyarakat Tidak jelas Maksudnya tidak jelas Haramnya Semua halal Masa sih Masa sih sekelas pisang goreng aja Bisa haram Masa sih sekelas Wartek pinggir jalan Itu bisa dikatakan haram Masa sih sekelas Misalnya Perusahaan besar Yang mempunyai restoran besar Masa sih ada yang haram Pasti mereka Tau dong Konsumennya muslim Image-image Atau bayangan-bayangan Konsumen seperti itu Ya pasti Sebagian Ada yang berpikir Seperti itu Tapi sebagian Yang sudah Saya rasa Zaman ini Zaman dimana Muslim Konsumen muslim Di Indonesia terutama Yang banyak ini Terhadap itu Bahkan beberapa Kasus dulu Bukan zaman sekarang Tapi zaman dulu Ada Kasus-kasus seperti Beberapa produk Yang diindikasikan Haram Kemudian diindikasikan Mengandungi zat haram Langsung bisa Pangkut Dalam tempo Lama dia untuk Berkembang lagi Untuk menaikkan reputasinya Sejak dulu Zaman ini malah Lebih Apa ya namanya Lebih Peduli lagi Konsumen Dengan adanya Keterbukaan Informasi Apalagi itu Media-media sosial Media-media Online Seperti itu Adalah pemercepat Bahkan itu Ada plus minus ya Bagi orang yang taklim Mungkin Pemercepat dia belajar Dengan media sosial Dengan Dengan adanya Isu-isu Oh ini tidak halal Itu mempercepat juga Efek negatifnya gitu kan Jadi Apa Ada plus minusnya gitu Nah Kita tadi sudah bicara Solusinya adalah Kita harus Belajar Gama Belajar Pemahaman Apa yang dimaksud halal Apa yang dimaksud halal Tapi kebanyakan Sisi lain Kebanyakan manusia Tidak peduli Tidak peduli dengan Hal itu Kebanyakan Umumnya gitu Apakah mungkin Karena awam Ataupun mereka Tidak paham Apa yang dimaksud halal Dan toyib Apakah karena emang Dianggap Makanan-makanan Yang sudah tersedia itu Semua pasti halal Yang penting Tidak ada bangke Tidak ada babi Dan tidak ada darah Dan disembeli dengan Baca basmala Apakah seperti itu Rasulullah Bersabda Akan datang Suatu zaman Dimana manusia Tidak lagi peduli Dari mana Mereka mendapatkan Harta Apakah ada Usaha yang halal Yang haram Bukhari 283 Dan disini Ceritanya sudah jelas Anda nanti Suatu zaman Yang tidak peduli Bahwa ini halal Atau haram Itu sudah diceritakan Dan itu sudah disampaikan Al-Rasulullah Zaman ini bisa jadi Ya Bisa jadi tidak Tergantung kita Mau peduli atau tidak Dan kepedulian itu Dari mana datangnya Dari kita sendiri Yang mau makan Atau yang mau jualan Yang misalnya Saya sebagai pengusaha Makanan rumah makan Penggir jalan Apakah mau peduli Dengan makanan Yang dijual itu Halal Tentu saja Buat konsumennya Walaupun konsumennya Siapapun Apakah saya sebagai Penjual Makanan-makanan kecil Di pasar misalnya Apakah peduli Dengan makanan ini Bahwa saya pastikan Semua makanan saya jual Yalah makanan yang jelas Halalnya Walaupun misalnya Makanan itu adalah Titipan orang Dan segala macam Kita harus pastikan Dan kita tanggung jawab Karena kita yang jualan Kalau kita misalnya Wah itu kan makanan Si A atau si B Atau ibu A atau ibu B Saya yang jual kan sekedar Sekedar Bukalapak aja Jualan dia beli Kita bertanggung jawab juga Dan itu Rasulullah sudah jelas Akan datang Suatu zaman Dimana manusia Tidak lagi peduli Dengan Dari mana mereka dapatkan harta Apakah usaha yang haram Itu jelas Jadi Kalau kita melihat Rasulullah bersatu Seperti itu Artinya Kalau saya secara pribadi Mungkin orang yang Muslim Beberapa atau sebagian Atau beranyakan Saya harus peduli Supaya zaman ini Jangan di sini Bukan zaman ini Zaman nanti Paling tidak Dia bukan termasuk Orang-orang yang disebutkan Rasulullah Kepedulian itu Yang harus kita ciptakan Ketika membeli Gak ada salahnya Kita tanya Ini ayam ya Ayam bakar Ayam apa Ayam penyet Ayamnya Disembelinya gimana Apa itu Gak boleh kita tanyakan Itu merupakan kebetulan Dari ini pak ya Dari konsumen Kepada Konsumen Tanya Enggak ada yang Eh Bapak gak boleh deh Misalnya nyanya Yang seperti itu Apa begitu Pedagang kita Enggak ada Kalaupun begitu Ya enggak jadi beli Karena ada Ada khawatiran Ini ayamnya Jangan-jangan mati tiran Mati kemarin Atau ayamnya Misalnya Ayam yang gak jelas Disembelinya Dia juga gak tahu Dapat dari mana Nah gitu Jadi Bertanya itu Hak Sebagai konsumen Kita tanya Misalnya kita makan Di restoran Di mall Atau di restoran Besar Ada gak Menunya Yang Jad haram Oh ada pak Kita pakai ancuh Atau kita pakai Sebagian Pake Sebagian apa Kalau sudah Seperti itu Kalau memang kita Mau tetap makan Disitu Boleh gak saya Lihat tapurnya Makanya Masaknya beda gak Kalau masaknya sama Ya sudah sama Kita gak jadi makan Kalau kita mau makan Disitu Tapi kalau kita Sebagai orang muslim Kekhawatiran itu ada Oh daripada saya Banyak kekhawatiran Ya saya mendingan Pindah ke restoran Yang jelas Haramnya Nah itu Sabda itu Memacu kita Untuk kita peduli Pedulinya ya Belajar Apa yang membuat Makanan yang kita jual ini Halal Haram Apa yang membuat Makanan yang kita jual ini Tidak toyip Dan toyip Harus belajar Dan itu wajiban Dan itu diperintah Diperintah bahwa Kita harus makan Makanan haram Halal Makanan toyip Itu perintah Ketika kita diperintah Seperti itu Maka kita harus cari tahu Ilmunya seperti apa Nah itu Cukup kewajiban Buat kita ya Perkembangan Pengetahuan Perkembangan teknologi Membuat kita Itu harus berubah Dulu tidak ada Mengolah Misalnya Satu Jat haram Menjadi bukan haram Itu tidak ada Teknologi tidak ada Gampang-gampang saja Kita lihat Ada babi Ada darah Ada bangkai Gampang sekali Tapi sekarang Ada teknologi Yang bisa mengubah itu Yang membuat Barang itu tidak jelas Itu dari babi Apa bukan Itu dari darah Apa bukan Masif seperti itu Dan itu masif Dan itu kita tidak Maupun misalnya Membersi hujan Kepada orang lain Apakah ini adalah Rekayasa Semua atau semua Itu kita tidak perlu Kesitu deh Kita yang penting Cari tahu Kalau kita misalnya Makanan orang dijual Itu tidak Tidak jelas Dan kita khawatir Ini yang kita bikin sendiri Misalnya gitu Kita menyembri sendiri Dan segala macam gitu Tapi kan ada cara Bagaimana kita Belajar itu semua Dan Majlis Ulama Indonesia Alhamdulillah Di Indonesia Sudah membuat Panduan-panduan Dan undang-undang Alhamdulillah Sudah mendukung Bahwa nanti Punya Seluruh Pengusaha makanan Seluruh industri makanan Wajib bersetikat halal Itu dukungan besar Buat kita Dan kita lebih mudah lagi Memakan dimanapun Oh ini enak Ini enak Halal Halal Itu lebih tenang lagi Daripada sekarang Mungkin ada yang logo halal Enggak halal Ini halal apa enggak ya Wartok semua gak logo halal Jadi mantar aja Jadi agak sulit gitu kan Kepastian itu didapat Kecuali kalau misalnya Memang saya sendiri yang memasaknya Saya sendiri apanya Ketika saya menyatakan makanan saya Saya pasti kan Makanan itu Halal gitu kan Jadi Poin disini adalah Ketika kita melihat Urgensi halal Dan haram Atau Toyib Dan tidak toyib Berilmu dulu Sebelum berdagang Baik Jadi Memang Ilmu ini Dibutuhkan bukan hanya Kepada Pedagang pak ya Bahkan konsumen juga Harus mengetahui Proses-prosesnya Dan mungkin bisa Sambil bertanya kepada Penjual Seperti itu pak ya Itu hak Hak sebagai konsumen Baik Menarik sekali Perminjan kita pada hari ini Memang disini program ini Bukan untuk menakuti-nakuti anda Mengenai makanan-makanan Tapi Ingin memberikan pengetahuan Dan juga Membuka Mindset anda Agar bisa berpikir Lebih positif Lagi Utamanya Mengenai Jenis-jenis makanan Yang halal Seperti itu pak ya Baik pak Saat ini kita sudah berada Di penghujung acara Mungkin ada Closing statement Bagi pemirsa negatif Yang saat ini Menyaksikan program kita Ya Terima kasih Waktunya Jadi Kembali Review Kembali bahwa syariat Sudah meminta kita Makan Makanan Yang halal Dan tojit Poin penting Meminta Menyuruh Memberintah Kemudian Alhamdulillah Regulasi kita Mendukung itu Bahwa nanti Tahun 2000 Kemudian 2019 Paling lambat Semua makanan Harus bersertifat Halal Makanan-makanan halal Tentunya Kemudian Syariat itu Meminta bahwa Ketika kita berjualan Kita harus Belajar Ibu berjualan Bagaimana Supaya jualan kita Menjadi Sesuatu yang Haram Jangan sampai Begitu Harus halal Tetap halal Jualan yang halal Jualan yang tojit Indusia makanan Ini penting Dan Poin yang berikutnya Yang saya Terlalu sampaikan Ke UKM-UKM Indusia makanan Dan mungkin konsumen Kita semua Adalah konsumen Kita punya hak Bertanya Apakah Makanan Yang kita mau makan Ini kita yakin Halal Dan kita yakin Toyib Kita memilih Makanan yang tidak Toyib Atau kita memilih Makanan yang Toyib Atau kita memilih Makanan yang halal Atau kita memilih Makanan yang haram Itu kita harus Pastikan dan kita harus Tahu ilmunya Dan Mu'ad bin Jabal berkata Ilmu adalah Pemimpin amal Dan amal itu Berada di belakang ilmu Ini Majmul Al-Fatawa 28 136 Artinya Kalau kita Ingin beramal Dengan cara Berbeda Dengan cara Menjual makanan Dengan cara Oh saya mau menyiapkan Makanan yang halal Buat umat-umat Islam Ya jual makanan yang halal Kalau kita mau beramal Dan amal itu Ingin diterapkan Sebagai amal soleh Ya Itu jelas Ilmu adalah Pemimpin amal Belajari dulu ilmunya Belajari pikimu amal Semua ada berumah malah Belajari misalnya Bisnis makanan Bagaimana bisnis makanan itu Menjadi halal dan toib Sebelum Anda berjualan Atau membuka restoran Atau membuka Apa Jualan-jualan makanan Dan itu Dimanapun Seperti itu Kalau kita mau sholat Ya pelajari ilmunya dulu Kalau kita ilmu sholat Belajari Sudah belajar Biasanya Anda beramal Seperti itu Jadi Perubahan-perubahan Selama Dia melakukan amalan Ya memang ada Dulu Tadi saya sampaikan dulu Mungkin jat haram ini Bentuknya utuh Kita lihat Tapi sekarang sudah tidak utuh Sudah serpian-serpian Yang harus kita deteksi Dan itu belajar Terus Tanpa henti Jangan belajar Oh saya sudah tahu Itu halal Sudah selesai Belajarnya selesai ya Sekarang saya jualan Tidak begitu Ini perkembangan Ilmu itu terus Dan itu Membuat kita bisa Tersesat Kalau kita tidak Tidak misalnya Mengikuti Perkembangan zaman itu Sehingga itu poinnya Baik Terima kasih Pak Atas inspirasi-inspirasinya Pada Kali ini Tunjuknya Banyak sekali Manfaat dan ilmu Yang dapat kita ambil Pada sesi kali ini Dan sebenarnya Masih panjang Pembicaraan kita Namun kita akan Bahasnya tentunya Di pertemuan yang akan datang Jadi Pemirsa Niaga TV di rumah Jangan lupa Untuk terus menyaksikan Cerdas membangun Misi semakanan halal Dan toyib Di Niaga TV Saya Hamzai San Kurang lebihnya Kami mohon maaf Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Terima kasih